Asmarasi pedang tumpul jilid 14. Ambisi Datuk Bajak Laut dari Timur. Choa Kun memberi isyarat kepada tiga orang rekannya dan mereka segera membuka tutup peti itu, memperlihatkan isinya kepada cuan rumah. Dari tempat duduknya, Ouyang Chin dapat melihat bahwa peti itu terisi barang berharga seperti kain sutra yang mahal, barang ukiran kuno, ada pula lukisan indah dan barang-barang perhiasan dari emas dan perak. Sungguh merupakan bingkisan yang amat besar nilainya. Hatinya merasa senang, akan tetapi ini pun tidak nampak pada wajahnya. Berikan surat itu kepadaku, katanya. Choa Kun mengeluarkan sesampul surat dari saku bajunya dan menyerahkannya kepada Ouyang Chin. Datuk ini membuka sampulnya, mengeluarkan sehelai surat yang ditulis dengan huruf-huruf indah. Sebelum membaca isinya, dia melirik ke arah cap di bawah surat sebagai tandasi pengirim surat dan sekali ini, matanya terbelalak tanpa dapat dia sembunyikan lagi saking kaget dan herannya. Tentu saja dia mengenal cap kebesaran itu, karena dahulu di waktu mudanya sering dia melihat cap itu, ialah cap kebesaran kaisar kerajaan Goan atau Mongol. Kerajaan itu telah jatuh 20 tahun yang lalu, akan tetapi bagaimana sekarang ada seseorang memakai cap kebesaran itu dan mengirim bingkisan berharga kepadanya. Cepat dibacanya surat itu dan dia menjadi semakin terheran-heran. Surat itu menerangkan bahwa kerajaan Goan kini sedang menyusun kekuatan untuk bangkit dan berjaya kembali, dan untuk tugas itu diserahkan kepada seorang pangeran dan seseorang yang bergerak di bawah tanah, menggunakan kedok dan hanya dikenal dengan sebutan yang mulia. Dan kini yang mulia mengajak Ouyang Chin untuk membantu gerakannya menjatuhkan kerajaan Beng, dengan janji bahwa kalau berhasil telak, maka Ouyang Chin pasti akan diangkat menjadi raja muda yang menguasai daerah timur. Ouyang Chin masih terbelalak, akan tetapi wajahnya berseri-seri. Menjadi raja muda. Mana mungkin hal itu dapat terjadi kalau tidak bekerja sama dengan kekuasaan besar yang mempunyai bala tentara kuat seperti bekas kaisar Mongol. Dia kini hanya menjadi datuk golongan sesat. Tentu saja jauh berlainan dibandingkan dengan menjadi seorang raja muda. Sudah terbayang di pelupuk matanya betapa dia duduk di singgah sana, berpakaian sebagai raja muda tulen, dihadap para pengawal dan disembah oleh seluruh rakyat di wilayah timur. Membantu orang-orang Mongol mencoba untuk meruntuhkan kerajaan Beng baginya bukan berarti memberontak, karena sekarang pun sebagai datuk susat, dia sudah dimusuhi oleh pemerintah. Pula, dia seorang peranakan Jepang. Dibacanya sekali lagi isi surat itu, dan diliriknya isi peti, kemudiannya ia mengangguk-angguk dan tersenyum puas. Baiklah, Coakun. Kami terima bingkisan dari Yang Mulia dengan ucapan terima kasih. Dan kami setuju untuk bekerja sama, akan tetapi kami ingin mendengar lebih banyak tentang rencananya. Kita bicarakan hal itu sambil makan minum, Saudara Coakun Ouyang Chin dengan gembira lalu menoleh kepada puterinya dan berkata, katakan kepada ibumu agar menyiapkan hidangan besar untuk menjamu para tamu kita yang terhormat. Ouyang Chin mengerutkan alisnya, akan tetapi ia tidak berani membantah dan mengangguk, lalu masuk ke dalam untuk memberi tau kepada ibunya. Sebagai seorang yang kaya raya, Ouyang Chin dapat saja membuat pesta setiap hari, karena ternak tinggal potong, bumbu-bumbu sudah sedia, tukang masak pun ada. Segera terjadi kesibukan di dapur, dipimpin oleh nyonya Ouyang Chin, dan dibantu pula oleh Ouyang Kim. Hakim, siapa sih tamu-tamunya maka harus dibuatkan jamuan besar segala tamunya itu seorang di antara butek capsa KWI, ibu, namanya Coakun dan julukannya butekiamu, julukan yang mergandung kesombongan besar. Akan tetapi bukan karena dia itu berjuluk setan pedang tanpa tanding maka dia dijamu ayah, melainkan karena dia mengaku sebagai utusan yang mulia, wanita cantik yang lembut itu memandang kepada puterinya dengan heran. Yang mulia? Siapa itu aku tidak tahu, ibu. Coakun itu menyerahkan surat dan barang hadiah yang serba mahal. Setelah membaca surat itu, ayah kelihatan senang sekali dan menjamu Coakun yang tadinya sama sekali tidak dihormatinya. Jelas bahwa yang mengutus orang itulah yang dihormati ayah, dan aku tidak tahu siapa itu yang mulia, sebutan yang mulia hanya ditujukan kepada kaisar atau raja atau orang yang besar kedudukannya. Kalau kaisar, kiranya tidak mungkin mengirim hadiah dan surat kepada ayahmu, ah, aku khawatir, wanita itu termenung. Khawatir apa? Ibu Ooyang Kim bertanya. Ayahmu tentu hanya mengenal dua orang kaisar, yaitu kaisar kerajaan Beng yang baru berdiri 20 tahun, dan tentu saja kaisar lama, kaisar Mongol dari kerajaan Goan yang sudah jatuh. Aku khawatir sekali karena aku sudah mendengar bahwa orang-orang Mongol berusaha untuk membangun kembali pemerintah Mongol yang sudah jatuh. Jangan-jangan, ayahmu didekati orang-orang Mongol untuk membantu mereka memberontak dan mendirikan lagi kerajaan Mongol, gadis itu mengangguk-angguk. Mungkin sekali, ibu. Akan tetapi, ayah memang seorang petualang yang tidak pantang melakukan apa saja demi keuntungan, suara gadis itu terdengar penuh kedukaan. Ia sependapat dengan ibunya, yaitu bahwa pekerjaan seperti yang dilakukan ayahnya, menjadi datuk para bajak laut, merupakan pekerjaan yang jahat dan tidak baik. Pada dasarnya, ibu gadis itu seorang wanita Jepang, putri seorang samurai yang berjiwa lembut dan tidak suka melihat perbuatan jahat dan kekerasan sehingga ketika menjadi istri seorang seperti Tung Hai Leong seorang datuk yang hidupnya penuh dengan kekerasan, ia hidup dalam keadaan batin tertekan dan menderita. Akan tetapi, menjadi pemberontak? Ini sudah keterlaluan, Akim. Berbahaya sekali pekerjaan itu. Bagaimana mungkin menentang pemerintahan yang mempunyai ratusan ribu pasukan? Sebaiknya kalau ayahmu tidak melibatkan diri dengan pemberontakan, akan tetapi, belum tentu surat itu datang dari pemberontak Mongol. Oh, ibu, syukurlah kalau begitu. Akan tetapi hatiku tidak enak, Akim. Engkau harus dapat memperoleh keterangan yang jelas. Kalau benar dugaanku bahwa ayahmu didekati pemberontak, kita berdua harus mencegahnya dan membujuknya. Manioko tidak bisa kita harapkan, selalu mentaati ayahmu sampai mati. Ibu, andai kata benar demikian dan kita tidak berhasil membujuk ayah? Ibu tahu akan kekerasan hati ayah, kalau begitu, kita harus menentangnya. Maksudku, engkau harus menentangnya karena aku sejak kecil tidak suka mempelajari ilmu silat. Aku tidak suka melihat ayahmu memberontak. Engkau harus berjuang untuk menentang pemberontakan itu sehingga engkau akan dapat mencuci noda karena perbuatan ayahmu. Aku tidak ingin melihat engkau kelak dihukum karena menjadi anak pemberontak. Nah, tidak perlu engkau membantu di dapur, Akim. Keluarlah dan ikutlah dengan mereka bercakap-cakap. Engkau seorang ahli silat, engkau pantas saja untuk ikut berbincang. Akan tetapi jangan tergesa-gesa mencela ayahmu didepantamu. Aku ingin engkau mengetahui sepenuhnya siapa yang mulia yang mengirim surat kepada ayahmu itu dan bagaimana bunyi suratnya. Oh yang kim yang sejak kecil lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya, kecuali kalau ia sedang berlatih silat, mengangguk dan ia pun meninggalkan dapur, kembali ke ruangan tamu di mana ayahnya masih bercakap-cakap sambil minum arak harum yang membuat lidah mereka lebih lancar bicara. Melihat puterinya muncul, Oh yang kim tidak menegurnya. Puterinya itu memang tidak ditinggit seperti para gadis lainnya, namun dibiarkan bebas dan sudah biasa puterinya hadir kalau dia sedang menerima tamu penting. Sumoy, apakah engkau tidak membantu suboy yang sibuk di dapur Maniwoko bertanya, nadanya tidak menegur dan halus. Dia selalu bicara halus kepada sumoynya itu. Oh yang kim cemberut. Su Heng, kenapa aku saja yang harus membantu selalu? Kenapa tidak engkau yang sekarang membantu? Aku ingin mendengar percakapan ayah dengan tamu penting ayah, aku ingin sekali tahu, siapa sih yang disebut yang mulia itu? Apakah Kaisar atau Raja Butek yang moco akun mengerutkan alisnya, khawatir melihat gadis cantik yang bebas itu? Sungguh berbahaya membuka sebuah rahasia kepada seorang gadis seperti ini, pikirnya. Akan tetapi agaknya Oh yang cin mengerti akan kekhawatiran tamunya, maka dia tertawa bergelak. Ha, 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 saudara coakun, harap jangan khawatir. Anakku Oh yang kim ini selain dapat dipercaya, juga ia bukan seorang gadis lemah. Dan aku tidak biasa menyimpan rahasia terhadap putriku sendiri. Akim, yang disebut yang mulia itu adalah Wakil Kaisar Kerajaan Goan. Bukankah Kerajaan Goan itu Kerajaan Mongol ayah? Dan bukankah sekarang sudah tidak ada lagi Kerajaan Mongol itu ha, 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 kau lihat saudara coakun, betapa cerdinya putriku ini. Jangan pandang ringan anakku ini. Benar, Akim, akan tetapi kau keliru kalau mengira bahwa Kerajaan Goan sudah tidak ada. Kerajaan itu masih ada, hanya untuk sementara ini menyingkir karena dikalahkan pemberontak 20 tahun yang lalu. Sekarang sedang menyusun kekuatan dan menawarkan kerjasama dengan ayahmu, air, ayah main-main saja. Aku tidak percaya kata Oh yang kim cemberut. Ha, ha, kau baca sendiri suratnya ayahnya melemparkan surat itu dan Oh yang kim menyambutnya, lalu membacanya, cepat sekali, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Ia sudah hafal akan isinya dan bahkan ia mengingat-ingat dan mencatat bentuk tulisan yang indah itu. Sekarang aku baru percaya, ayah, dan bagaimana pendapatmu tanya ayahnya. Chow Akun menatap tajam wajah gadis itu karena dia ingin sekali mendengar pendapatnya. Bagaimanapun juga dia lebih percaya kepada Maniwoko daripada gadis ini. Oh yang kim memandang kepada Chow Akun dan tiga orang temannya, lalu menoleh kepada ayahnya dan tersenyum. Aku tidak mempunyai pendapat, ayah. Urusan itu sama sekali tidak menarik hatiku, yang lebih menarik adalah tamu kita ini, ia memandang kepada Chow Akun sambil tersenyum. Eh, ha, ha, apa maksudmu, Hakim? Apanya yang menarik pada diri saudara Chow Akun ini? Ayahnya bertanya heran, mengira bahwa puterinya tertarik kepada tamu pria yang usianya sudah lima puluhan tahun lebih itu. Yang menarik hatiku adalah pedang di punggungnya dan nama julukannya, ayah. Paman Chow Akun engkau dijuluki orang butek tiamu, setan pedang tanpa tanding. Tanpa tanding atau tak terkalahkan, bukan main. Aku jadi ingin sekali minta pelajaran dalam ilmu pedang darimu, Paman, Karena aku yakin bahwa dari seorang jago pedang yang tak pernah terkalahkan, aku akan mendapatkan banyak petunjuk sumoy, Manioko terkejut mendengar ini. Ayah, nona harap jangan main-main dengan pedang, butek yamu berkata sambil tersenyum lebar, ada rasa bangga mendapat pujian seorang gadis cantik, akan tetapi juga perasaan tidak enak karena yang menantangnya mengadu ilmu pedang adalah putri cuan rumah. Akan tetapi, Tung Hai Leong Ouyang Chin tertawa bergelak, hatinya senang sekali. Apa yang dikatakan putri ku memang benar. Kami sudah lama mendengar nama besar cap sabutek KWI, dan kebetulan yang datang berkunjung adalah seorang di antara mereka yang ahli pedang. Putri ku memang suka sekali mempelajari ilmu pedang, Oleh karena itu, harap saudara Coakun tidak terlalu pelit untuk memburu sekedar petunjuk untuk putri ku, agar menambah pengetahuannya yang dangkal dan pengalamannya yang sempit. Ucapan merendah ini bukan timbul karena kerendahan hati, melainkan karena diam-diam kakek datuk ini pun memandang rendah tamunya dan dia yakin putrinya akan mampu menandingi Butekyamo karena dia tahu akan kelihayan putrinya. Mendengar ucapan itu, Butekyamo merasa seolah-olah kepalanya menjadi membengkak besar dan hatinya yang memang sombong itu menjadi senang bukan main. Inilah kesempatan untuk pamer, memamerkan kepandainya tanpa memberi kesan pamer kepada pihak cuan rumah. Tapi pedang adalah benda mati, aku khawatir kalau kesalahan tangan dan melukai Nona, kembali dalam ucapan ini terkandung kesombongan, seolah-olah dia sudah yakin akan mengalahkan Nona itu dan takut kalau sampai melukainya. Ha, ha, dalam pertandingan pedang, dia salah kalau ada yang terluka. Akan tetapi kami yakin bahwa saudara Choa Kun akan bermurah hati dan tidak sampai melukai Akim terlampau parah, kata pula Ouyang Chin. Mendengar semua ucapan itu, senanglah hati Ouyang Kimlah memang sengaja mencari akal menantang tamu ayahnya itu untuk membuat malu kepadanya dan untuk melampiaskan hatinya yang mendongkol melihat ayahnya terbujuk dalam persekutuan pemberontak dengan orang-orang Mongol. Melihat ayahnya sudah menyetujui, gadis itu sudah mencabut pedangnya dan ia pergi ke tengah ruangan yang luas itu. Kurasa ruangan ini cukup luas untuk bermain pedang. Suheng, tolong angkut kursi dan meja itu ke tepi agar tempatnya lebih luas. Ouyang Chin memberi isyarat agar Manyoko melaksanakan permintaan semuanya itu dan dia sendiri memandang kepada Choa Kun dan tiga orang temannya dengan tertawa. Marilah, saudara Choa Kun harap jangan sungkan. Sambil menanti selesainya hidangan, mari engkau memberi petunjuk kepada Hakim melihat tempat itu sudah diperluas dengan disinkirkannya meja kursi ke tepi dan melihat gadis itu sudah siap dengan pedang di tangan, Choa Kun tersenyum dan mengangguk ke arah tuan rumah. Kalau memang dikehendaki, baiklah. Mari kita main-main sebentar, Nona, berkata demikian, tangan kanannya bergerak ke atas kepala dan tiba-tiba saja dia sudah mencabut pedangnya. Gerakannya memang cepat dan pedang itu mengeluarkan sinar ketika dia menggerakannya dan dia sudah meloncat ke depan Ouyang Kim, memasang kuda-kuda yang gagah sekali. Melihat lawan sudah siap, Ouyang Kim lalu berseru, Butek Tiamu, bersiaplah dan lihat serangan ku. Ia pun menggerakkan pedangnya, mulai menyerang dan begitu menyerang, ia menggunakan jurus dari Jitong Kiam Sud yang amat hebat. Bukan main kagetnya hati Choa Kun melihat sinar terang dari pedang gadis itu menyambar ke arah dadanya. Pedang itu diputar sedemikian rupa sehingga merupakan gulungan sinar terang yang meluncur ke dadanya. Sebagai seorang ahli pedang, dia mengenal jurus pedang yang amat berbahaya, maka dia pun cepat meloncat ke belakang sambil memutar pedangnya membentuk perisai untuk melindungi dirinya. Terang, terang, terang tanda seru berulang kali kedua pedang itu bertemu di udara dan nampak bunga api berpijar menyilaukan mata. Kembali Choa Kun terkejut setengah mati karena setiap kali pedangnya bertemu pedang lawan, lengannya terasa hampir lumpuh karena terserang getaran yang amat kuat. Dan Ohu Yang Kim tidak menghentikan serangannya, melainkan menyerang dan mendesak terus dengan ilmu pedang Raja Matahari yang gerakannya asing dan aneh bagi Choa Kun. Hal ini tidak mengherankan karena memang ilmu pedang itu dirangkai oleh Tung Hai Leong dari berbagai ilmu pedang bercampur dengan ilmu samurai Jepang. Choa Kun mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk melindungi dirinya. Gadis itu sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya terus menyerangnya secara bertubi-tubi dan karena memang setiap serangan itu amat berbahaya, Choa Kun hanya mampu mengelak dan menangkis, tanpa mampu membalas sejuruspun. Begitu bergeberak, dia terus diserang dan makin lama serangan gadis itu semakin berat dan berbahaya. Dia tahu bahwa kalau gadis itu menghendaki, sebelum 30 jurus saja tentu dia dapat dirobohkan dengan dada tertembus pedang atau leher putus. Si setan pedang tanpa tanding itu sudah mandi keringat dan wajahnya pucat. Betapa akan malunya kalau sampai dia terluka. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa gadis puteri datuk itu sedemikian lihaainya Walaupun dia tahu bahwa ayah gadis ini memang seorang datuk yang sakti. Jangankan baru dia seorang, biar dia dibantu tiga orang temannya itu pun belum tentu dia akan mampu mengalahkan Ouyang Kim. Lebih baik malu sedikit daripada malu banyak. Cukup, Nona, saya mengaku kalah serunya dan dia pun melompat jauh ke belakang. Biarpun dia malu, akan tetapi setidaknya dia selamat dari menderita luka. Wajahnya pucat dan dia masih mandi keringat. Ouyang Kim tersenyum. Gadis ini nampak biasa saja, tidak berkeringat, dan tidak nampak lelah. Sudah tercapai apa yang ia kehendaki, yaitu membuat malu tamu ini untuk memperlihatkan ketidaksenangan hatinya bahwa ayahnya dilibatkan dalam persekutuan pemberontaklah menyimpan pedangnya dan mengangguk kepada Chowakun. Terima kasih atas petunjuk bute Kiyamu tentu saja ucapan itu dimaksudkan untuk mengejek. Dengan mengesampingkan rasa malunya, Chowakun memperlihatkan giginya yang kuning. Heh, heh di depan Loh Chiam Pua Tung Hai Leong dan putrinya, saya tidak berani menggunakan julukan itu. Kiyam Sud dari Siol Tia amat tangguh dan hebat, belum pernah saya menemui ilmu pedang sehebat itu. Dia mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Tuan Rumah dan putrinya, lalu berkata lagi, sungguh pilihan yang mulia amat tepat. Dengan bantuan Loh Chiam Pua dan Nona, tentu kedudukan kita akan menjadi jauh lebih kuat, ahaha, saudara Chowakun. Yang mulia hanya mengajak aku, dan aku hanya akan berkunjung bersama muridku, Maniwoko ini. Anakku akan tinggal di rumah menemani ibunya dan menggantikan aku menerima kunjungan para sahabat kami, kata Ouyang Chin yang tidak ingin putrinya ikut pula dalam pekerjaan besar itu. Pula, di rumah perlu ada wakilnya untuk menerima sumbangan sebagai semacam upeti dari para pimpinan gerombolan sesat di perairan ataupun di pantai. Maniwoko mengatur kembali meja kursi dan kini mereka duduk lagi bercakap-cakap dan sekali ini ditemani oleh Ouyang Chin. Gadis pendiam ini tidak ikut bicara, melainkan sebagai pendengar yang mencatat semua percakapan itu di hatinya. Tahulah ia bahwa ayahnya memang telah menerima uluran tangan dari Iang Mulia, yaitu tokoh yang mewakili kerajaan Goan atau kerajaan orang-orang Mongol yang mengadakan gerakan rahasia di kota raja dan yang berniat untuk membangun kembali kerajaan Goan yang sudah jatuh 20 tahun yang lalu. Singkatnya, ayahnya telah bersekutu dengan golongan pemberontak dengan janji bahwa kalau kelab gerakan itu berhasil, pemerintah kerajaan Beng dapat digulingkan dan kerajaan Goan bangun kembali, ayahnya akan diberi pangkat raja muda yang berkuasa di daerah timur. Dan ayahnya akan pergi bersama Maniwoko ke kota raja menghadap yang mulia dan menerima tugas. Menurut keterangan Choakun yang didesak ayahnya, mungkin sekali ayahnya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan mereka, merampas kedudukan Bengcu atau pimpinan Kangowi yang akan diadakan di puncak Taesan tahun depan, sebulan sesudah tahun baru, dan membantu orang yang ditunjuk oleh Yang Mulia agar menjadi Bengcu. Pendeknya, ayahnya harus membantu anak buah yang mulia untuk mencegah agar kedudukan Bengcu jangan terjatuh ke tangan orang yang setia kepada kerajaan Beng. Kalau kedudukan itu terjatuh ke tangan orang-orang Mongol, tentu mereka akan dapat mengerahkan seluruh dunia Kangowi untuk membantu gerakan orang Mongol menggulingkan kerajaan Beng dan mendirikan kembali kerajaan Goan. Percakapan dilanjutkan ketika hidangan dikeluarkan. Sambil makan minum mereka bercakap-cakap, dan Ouyang Kim hanya mendengarkan saja dengan sikap acuh, padahal diam-diam ia memperhatikan dan mencatat semua pembicaraan. Setelah selesai makan minum sampai kinyang, Cho Akun dan tiga orang temannya pamit dan mereka meninggalkan rumah keluarga Ouyang membawa hadiah yang diberikan secara rayon oleh Ouyang Chin untuk menghormati utusan yang mulia dari kota raja itu. Baru setelah para tamu pergi, Ouyang Kim menceritakan semuanya kepada ibunya. Wanita itu merasa khawatir sekali dan bersama putrinya, ia lalu menasehati suaminya agar tidak melibatkan diri dalam pemerontakan. Langkahmu sudah terlalu jauh, demikian antara lain istri yang gelisah itu memberi nasihat, mengapa tidak dipikir secara mendalam? Menempatkan diri sebagai sekutu pemerontak sungguh amat berbahaya, menyeret seluruh keluargamu dalam bahaya. Di dunia Kang Owing kau boleh saja mengandalkan kepandayan untuk menjagoyakan tetapi apa dayamu menghadapi bala tentara kerajaan? Sebagai pemberontak, engkau akan berhadapan langsung dengan pemerintah dan kalau tertangkap, hukumannya hanya satu yaitu mati berikut seluruh keluarga. Ouyang Kim juga membujuk ayahnya. Mengapa ayah percaya kepada seorang semacam Cho Akun itu? Ayah melihat sendiri, omongannya saja besar, julukannya besar akan tetapi buktinya, dia tidak ada gunanya. Kalau utusannya seperti itu, tentu yang mengutusnya juga tidak banyak artinya, ha, 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 kalian tidak mengerti. Gerakan ini bukan sekedar pemberontak biasa. Yang memimpin gerakan ini adalah para pangeran kerajaan Goan yang berhasil mengungsi ke utara. Kini mereka datang ke selatan dan menyusun kekuatan untuk membangun kembali kerajaan Goan. Tentang siapa yang berkuasa, apa perduliku? Akan tetapi, mereka mengirim hadiah yang amat berharga, dan selain itu, mereka menjanjikan bahwa kalau gerakan berhasil, aku akan diberi kedudukan Raja Muda yang berkuasa di daerah timur. Kalian dengar, Raja Muda. Kalian akan menjadi istri dan putri Raja Muda. Hakim, engkau akan menjadi seorang putri sejati, bangsawan tinggi. Dan tentang yang mulia itu, aku sendiri tentu tidak akan sudi menghambakan diri kepada orang yang tidak mampu. Aku akan melihat orang macam apa adanya dia, percuma saja ibu dan anak itu membujuk. Nafsu daya rendah memang teramat kuat dan setiap orang manusia selalu gagal menundukannya. Kebutuhan kita hidup dalam dunia amatlah terbatas. Untuk mempertahankan kehidupan ini, cukuplah dengan sandang pangan dan papan sekadarnya. Akan tetapi keinginan atau pengaruh nafsu tidak mengenal batas, tidak pernah merasa cukup atau puas. Nafsu adalah angkara murka, pementingan diri sendiri yang tanpa batas. Segala daya upaya dalam kehidupan diarahkan demi menyenangkan si aku, atau nafsu. Namun, nafsu tak pernah puas, kesenangan yang diperoleh segera terganti kebosanan dan dengan liar mencari kesenangan lain yang belum diperolehnya. Hati akal pikiran sudah pula digelimangi nafsu sehingga hati dan pikiran selalu membela kepentingan nafsu dengan mengajukan berbagai dalih dan alasan untuk membenarkan tindakan yang didorong nafsu. Pengaruh nafsu selalu menghalalkan segala keru demi mencapai tujuan, dan tujuan itu tiada lain pasti sesuatu yang dianggap menyenangkan si aku. Nafsu bagaikan api berkobar, makin diberi umpan semakin besar nyalanya dan semakin tamak ingin melahap segala yang ada. Nafsu yang timbul dari daya rendah disertakan manusia sejak lahir bukan merupakan kutukan. Sebaliknya malah, nafsu merupakan anugerah dari Tuhan Maha Pengasih yang amat mengasihi manusia sebagai ciptaannya. Nafsu mutlak perlu bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Tanpa adanya nafsu kita tidak akan hidup seperti sekarang ini, bahkan mungkin saja manusia tidak akan dapat berkembang biak seperti sekarang. Nafsu yang bekerja sama dengan hati akal pikiran membuat manusia dapat membuat segala benda yang dibutuhkan dalam hidup ini, dapat membuat kehidupan menjadi menyenangkan. Nafsu yang berada di panca indera yang membuat kita dapat merasakan segala kenikmatan hidup. Yang dinamakan kemajuan di bidang apa saja adalah hasil dorongan nafsu pada hakti akal pikiran manusia. Metu kita dapat menikmati penglihatan indah, hidung kita dapat menikmati penciuman harum, telinga kita dapat menikmati pendengaran merdu, dan selanjutnya. Tanpa adanya nafsu yang menimbulkan gairah, sukar membayangkan bagaimana kehidupan ini. Kosong, hampa dan tidak menarik. Kasih sayang Tuhan terbukti dengan diikut sertakan nafsu kepada kita. Seperti api, kalau kecil dan terkendali, nafsu amatlah bermanfaat bagi kehidupan. Sebaliknya, kalau membesar dan tidak terkendali, segalanya akan terbakar habis. Jadi masalahnya, nafsu harus terkendali lalu bagaimana kita dapat mengendalikannya? Pertanyaan ini selalu diajukan manusia sejak sejarah tercatat, dan sampai kini pun manusia masih selalu berusaha dengan segala macam care untuk menguasai atau mengendalikan nafsunya sendiri. Melalui tuntunan agama, melalui keprihatinan, pertapaan, penyiksaan diri dan segala macam care lagi ditempuh manusia demi untuk dapat menguasai dan mengendalikan nafsu. Namun betapa pahitnya kenyataan itu, ialah bahwa jarang sekali ada manusia yang berhasil dalam usahanya itu. Ada yang sudah bertapa di tempat sunyi sampai bertahun-tahun, tetap saja tidak mampu mengendalikan nafsunya. Ketika berada di puncak gunung yang sunyi, nampaknya seolah dia berhasil menidurkan nafsunya. Akan tetapi begitu ia turun gunung, nafsunya bergejolak, bahkan menjadi semakin liar, lebih kuat daripada sebelum dia bertapa. Mengapa demikian? Semua usaha hati akal pikiran untuk mengendalikan nafsu, sebagian besar gagal karena hati akal pikiran juga sudah digelimangi nafsu. Jadi, menggunakan hati akal pikiran untuk menguasai nafsu. Tidak aneh kalau gagal. Pengetahuan dan pengertian hati akal pikiran saja tidak mungkin dapat mengalahkan nafsu. Semua orang yang melakukan perbuatan tidak baik tentu tahu dan mengerti bahwa perbuatannya itu tidak baik, namun tetap saja mereka melakukannya dan mengulanginya. Kadang sesal datang setelah berbuat, namun begitu nafsu datang mendorong, tidak ada kekuatan dalam diri untuk menahannya, bahkan akal pikiran dan hati pun tidak berdaya, bahkan menjadi pemela dari perbuatan yang terdorong nafsu. Kita dihadapkan pada jalan buntu. Kita tidak dapat hidup tanpa nafsu, akan tetapi kita pun terseret ke dalam dosa oleh nafsu, dan kita tidak berdaya untuk mengendalikan lalu bagaimana. Hanya ada satu pemecahannya, yaitu mengembalikannya kepada Seng Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan nafsu, maka hanya Tuhan yang akan dapat mengembalikan nafsu kepada kedudukan dan tugasnya yang semula, yaitu menjadi peserta dan pelayan bagi manusia hidup di dunia, bukan sebagai majikan. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan mampu mengembalikan api nafsu itu menjadi api kecil yang terkendali sehingga amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hanya dengan penyerahan yang tulus ikhlas, penuh kesabaran dan ketawakalan, kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka segalanya akan kembali teratur, sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadi karena kuasa Tuhan. Tidak ada care atau jalan lain. Hati akal pikiran yang merupakan alat seperti juga anggauta tubuh lainnya, kita pergunakan untuk keperluan lahiriah, bekerja dan sebagainya. Adapun urusan rohaniah kita menyerah kepada kekuasaan Tuhan. Sia-sia saja Ooyang Kim dan ibunya membujuk dan menasihati Ooyang Chin yang telah menjadi hamba nafsunya sendiri sehingga akhirnya ibu dan anak itu mengundurkan diri. Bahkan ketika Ooyang Chin dan Manioko berangkat menuju ke kota raja, Ooyang Kim tidak diperkenankan ikut. Engkau di rumah saja, Akim. Engkau mewakili ayah menerima kunjungan para sahabat dan menerima sumbangan mereka dan mencatatnya, dan temani ibumu. Pekerjaan mewakili ayah ini pun penting dan jangan diabaikan, demikian pesannya kepada Ooyang Kim. Gadis itu tidak dapat membantah walaupun ia sebetulnya ingin sekali pergi untuk melindungi ayahnya karena ia seperti juga ibunya, khawatir kalau-kalau langkah yang diambil Ooyang Chin itu akan menjerumuskan kepada bencana bagi diri sendiri.